Sejumlah nama yang menerima dana dalam kasus dugaan korupsi IKTP dengan Tendakwa Irma dan Sugiyarto telah disampaikan dalam Fakta Persidangan. Terkait hal tersebut, politisi PDIP Masinton Pasaribu, yang juga anggota Komisi 3DPRRI, mengatakan nama-nama yang terseret dalam Fakta Persidangan Kasus Dugaan Korupsi IKTP belum tentu bersalah. Nama-nama yang disebutkan boleh menempuh jalur hukum untuk melakukan pembelaan diri. Ini kan baru disebut, ya, biar nanti diproses hukumnya, diselidiki, dan dibuktikan oleh KPK. Bang, disebut ini juga ada yang komplain, Bang, terkait dengan penyebutan namanya kayak Pak Mancuki Ali, katanya belum diperiksa, tiba-tiba namanya udah dicatut, terus kita akan mengandungkan ke polisi dan komentar lagi, bilang. Iya, jadi setiap orang kan berhak untuk melakukan pembelaan, karena kita kan mengandung aja sepraduga tak bersalah, orang yang disebut namanya dalam dakwaan jaksa penuntut KPK itu, belum tentu bersalah. Kalau belum tentu bersalah, pembuktiannya seperti apa nih, Pak? Ini kan menjadi fakta hukum nanti di persidangan. Iya, kan harus diselidikin, didalami lagi oleh KPK, diperiksa lagi nama-nama yang disebut. Jadi apakah KPK menunggu pembuktian di persidangan, ataukah proses penyelidikan ini? Tergantung KPK, mekanisme prosesnya, proses hukumnya nanti. Ini ada nama yang dianggap merugikan, menunggu pembuktian? Ada nama-nama yang diperiksa dengan penyebutan nama yang... Pihak-pihak yang disebutkan namanya berkebratan, silahkan menempuh, berhak untuk membela diri, dan juga nama yang disebut itu belum tentu bersalah.